Bisa kami sampaikan dalam kesempatan saya pada pagi hari ini, saya sampaikan selamat pagi untuk semuanya dan kali ini saya akan melakukan perjalanan mendatangi sebuah tempat tanaman tebu milik perkebunan tebu, pabrik gular jagung yang ditanam di lokasi sekitarnya daerah sini dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu sama pekerjanya dan bisa ngobrol sama mereka semuanya ini hasil pemukukannya tepatnya di bawah tanaman tebu ya nah ini di bawahnya tunggul tanaman tebu yang ada di sini supaya dalam pertumbuhannya tanaman ini bisa baik dan bisa bagus ini kelihatan sekali, tepuk-tepunya kelihatan bersih ya setelah dilakukan penyiasatan, sebelum dilakukan pemupukan yang sekarang ini Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak Alhamdulillah sehat selamat oke, rezeki lancar apa yang kita lakukan kegiatan ini? ngerabuk tebu oh ngerabuk tebu apakah semua itu Pak? apakah sutam apakah sutam sangking? dalamnya oh, bilang kenceng caruban 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 desa ngale dusun sumbang oh, desa ngale dusun sumbang ini 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 yang datang ke rikini ini 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 termasuk karyawan sangking pabrik gula apa apa? itu ini kerja biasa oh ini 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 ibu-ibu yang yang datang ke rikini ini 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 kita akan pemupukan ini datang ke tanaman tebu ini 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 merabuk memupuk sebuah tanaman tebu ini ya tanaman tebungan ini biasanya pun dipun milai dipun pupuk ini umur pintar 20 hari pun milai mupuk pertumbuhan di tanaman oh persiapan untuk umur dari tanaman tebungan biasanya pun atas bintang bulan bintang tahun setahun still setengah tahunan ke zaman rumi yang 16 sasi hmmm enggak 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 tergantung terbangnya tergantung tanamnya enggak pengaruh dengan kultur tanah nopong termasuk ya pengaruhnya dampaknya biasanya pun yang saya ini tanah yang teripun biasanya pun kagum tanaman tebungan ini tanah si gembur terus rati gambel ngetoyo menjadi toyo sekeco bucanya sekeco oh langsung permintaannya langsung basah langsung nganung ya tetesnya buatan terlalu maksudnya betahkan nandungan toyo temboten terbuli ini kan tanaman kering gendutok ke toyo gendutak toyo oh geng 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 biasa nih pun pengiriman datang pun di Pak pengiriman terdagung urjagung papir jagung ini kegadaan air jagung Oh kagum air jagung nih oke ngantos di daerah merikinya daerah pun di niki Kampir daerah Kampir ini ya ini merupakan PTP pabrik gular jagung merjagung PG Oh PG PG pabrik gular jagung mempunyai lahan kebun tebu yang ada di wilayah Kampir desa Banjarasari kecamatan dagangan ini ya sampai kayak di sini ini tanamannya oke teman-teman ya pagi ini saya berada di sebuah tempat lokasi ini lahan yang miliknya pabrik gula terdagung yang ditanam di sini ya tebu-tebu ini dilakukan pembukaan pada saat sekarang ini usia umur pintu nih mau ini juga oke nanti di empun yang penumur kawan-kawan kurang lebihnya tanaman ini sudah berumur sekitar 4 bulanan ya teman-temannya supaya dalam pertumbuhannya itu lebih bisa bagus lebih bisa baik dalam penanamannya maka diperlukan seset yang semacam ini ya jadi pada ros rosanya tebu-tutu terlihat ini sangat bersih sekali habis diseset terus dilakukan pemukukan yang semacam ini ya ini merupakan lahan perkebunan pabrik gula yang ada di berjagung ya lahannya sampai di daerah tempat sini ini ya teman-teman ya terlihat bersih ini dari batang-batang tebunya sehabis diseset disini ini dilakukan untuk pemukukan ya rumah-rumah dari pemukimannya warga yang berdekatan sekali ini dengan lokasi tempat perkebunan tanaman tebu yang ditanam disini ya milir nyar jagung ini mudah-mudahan dari hasil tanemannya bisa tumbuh dengan syukur dan bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan oleh pabrik gula dan yang nantinya dari hasil produksinya bisa memenuhi kebutuhan konsumen sebagai bahan pemanis yang sangat dibutuhkan sekali bagi warga masyarakat Indonesia memang produksi hasil gula merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan sekali ya oleh masyarakat semuanya ya sebagai bahan pemanis yang dibuat untuk makanan tambahan makanan ataupun tambahan sebuah minuman ini memang sangat perlu sekali sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Indonesia sementara waktu saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini mudah-mudahan atas apa yang kami lakukan dalam kegiatan kami di pagi hari ini semuanya bisa berjalan lancar semuanya dan harapan dari kami mudah-mudahan tanaman-tanaman kelangsungan tanaman-tanaman tebu yang seperti ini bisa dikembangkan lagi dan bisa dilanjutkan dalam penalamannya demi memenuhi kebutuhan semua konsumen yang membutuhkannya ada kurang lebihnya atas apa yang kami sampaikan saya mohon maaf yang setiap-setiapnya kita buka pilihan pergiatan kami ini pada pagi hari ini semuanya bisa bermanfaat tetap selamat dalam melakukan kegiatan aktivitas kita pada pagi hari sekarang ini dan saya mohon pamit dari hadapan kalian semuanya saya akhiri sampai sini dulu kita bisa ketemu lagi dalam tayangan channelku yang berikutnya